Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan roadmap pengembangan dan penguatan perusahaan modal Ventura periode 2004 hingga 2028 sebagai guidance dalam pengembangan industri modal Ventura Indonesia. Kehadiran roadmap bertujuan untuk mendorong kontribusi modal Ventura terhadap perekonomian nasional, khususnya untuk pembiayaan perusahaan modal rintisan sekaligus UMKM. Berdasarkan data OJK, perkembangan perusahaan modal Ventura Indonesia melesat dalam 5 tahun terakhir. Hal ini tercermin dari penyaluran Ventura untuk berbagai unit usaha yang naik dari 8 triliun rupiah di 2018 menjadi 18 triliun rupiah di 2022 atau meningkat 200 persen. Penyaluran tersebut diberikan kepada 2,28 juta pasangan usaha atau mitra bisnis. Dari jumlah tersebut 1,71 juta diantaranya berlokasi di Pulau Jawa, sisanya di luar Jawa. Kita belajar dari industri lain yang awalnya bermula dari juga di bidang PVML, tapi kemudian dalam pengembangannya justru sinergi dan kemitraan dengan industri lain di luar PVML yang malah mengakselerasi pertumbuhannya jauh lebih besar. Artinya adalah bahwa walaupun kita bergerak dalam ruang lingkup untuk di bidang OJK-nya adalah pembiayaan, modal Ventura, lembaga mikro dan keuangan lainnya, PVML, atau khusus untuk peluncurannya ini adalah untuk modal Ventura, bukan berarti kemungkinan untuk membangun kolaborasi dan juga sinergi dengan industri sektor keuangan lain untuk saling melengkapi dan justru membentuk dan memperkuat ekosistem yang mau disusun bagi apa yang kita sepakati sebagai tujuan bersama, meningkatkan kesejahteraan dan nilai tambah dari perusahaan-perusahaan rintisan, ini harus dieksplorasi terus. Peluncana RopNAP ini adalah upaya OJK untuk mewujudkan industri modal Ventura yang sehat, berintegritas dan berorientasi pada pembiayaan perusahaan rintisan yang mendukung pengembangan UMKM dan perlindungan konsumen serta berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Peluncana RopNAP adalah sebagai panduan bagi segenap stakeholders di industri modal Ventura untuk mencapai visi tersebut.